SMP Negeri 45 Palembang sedang menyiapkan sejumlah fasilitas protokol kesehatan untuk murid dan tenaga pengajar jelang belajar tatap buka yang akan kembali dibuka. Pihak sekolah akan menerapkan 16 murid di dalam kelas atau mengurangi 50% dari kapasitas ruangan untuk menjaga jarak antar siswa. Selama belajar, siswa juga diwajibkan menggunakan masker. Waktu belajar, rencananya akan berlangsung selama 4 jam. Sekolah juga melakukan sistem bergilir dengan satu murid hanya mengikuti belajar tatap buka selama 3 hari dalam sepekan. Sebelum belajar tatap buka digelar, murid dan orang tua akan diberikan sosialisasi terkait aturan teknis dan penekanan protokol kesehatan. Sekolah itu akan berupaya memberikan dulu sosialisasi kepada peserta didik atau wali murid untuk bagaimana teknisnya nanti pelaksanaan pelajaran tatap buka di masa pandemi. Jadi di awal nanti akan kami rencanakan itu anak belajar secara bergantian. Pihak sekolah mengakui sebagian siswanya tidak dapat mengikuti belajar daring selama pandemi karena tidak ada fasilitas telekomunikasi, sehingga sekolah tetap menerapkan belajar luring dengan guru mendatangi satu persatu muridnya.